Halo guys, kembali lagi bersama saya Di video ini dan di channel ini Dan saya mau jelaskan Jangan jadi kata dalam tempurung Maka kamu akan jadi orang tol Kamu akan jadi orang goblok Karena apa? Kata dalam tempurung Kata itu tidak mengetahui dunia luar Kata itu tidak memiliki pemahaman lain Yang dia pahami hanya satu kotak itu Yang ada di dalam tempurung Maka dari itu Jangan jadi kata dalam tempurung Nyesel lu nanti Kalau lu gak bener-bener tahu Banyak hal tentang kehidupan ini Banyak sekali zaman sekarang Banyak sekali zaman sekarang Orang-orang hanya jadi kata Dalam tempurung Dan kata dalam tempurung ini Menjadi banyak aspek kehidupan Di zaman sekarang Entah aspek keagamaan Aspek pendidikan Aspek pemahaman Dan lain sebagainya Contoh-contoh Saya kasih contoh Simple aja Kalau aspek agama Contohnya Agama lu seumpama Islam Lu mau vonis agama Kristen Agama yang jelek Agama yang sesat Kalau lu vonis agama Kristen itu sesat atau jelek Bagaimana kamu mau vonis agama Kristen Kalau kamu sendiri Tidak pernah tahu Mengenai agama Kristen Sama kalau lu agama Kristen Kamu vonis agama Hindu Agama Hindu kamu vonis agama yang jelek Agama yang sesat Karena nyembah Mamon Yang jadi pertanyaan Bagaimana Kamu mau vonis agama lain Kalau kamu sendiri Tidak benar-benar tahu Dan paham agama itu Kamu Akan menjadi orang tolol Dan orang bodoh Yang mudah me vonis Orang lain Mudah me vonis hal lain Yang kamu tidak ketahui Karena apa Kamu Hanya menjadi katak Di dalam tempurung Pemahamanmu Ilmumu Hanya sebatas itu Maka dari itu Jangan jadi katak Dalam tempurung Contoh lain Contoh lain Seumpama 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 Kamu menjadi diri kamu sendiri Kamu Mengatakan Kalau saya Itu jelek Kamu ngatain saya Itu sesat Kamu ngatain saya Itu tidak benar Yang jadi pertanyaan saya Apa Kamu Benar-benar tahu Tentang saya Sehingga Kamu bisa Me vonis Kamu bisa Menilai saya Kalau Kamu sendiri Belum pernah Mengetahui Tentang saya Kalau Kamu sendiri Belum pernah Paham Tentang saya Jangan Me vonis Jangan Menilai saya Sama Saya Tidak akan Menilai kamu Kalau saya Belum mengenal kamu Kalau saya Belum paham Kamu Kalau saya Tidak ngerti kamu Saya Tidak akan Nilai kamu Karena apa Orang yang Mudah menilai Orang lain Orang yang Segampang itu Menilai orang lain Dari depan Dia Adalah Orang Tolol Dia Adalah Orang Goblok Dia Adalah Katak Di dalam Tempurung Dimana Banyak Hal Bisa Menjadi Katak Dalam Tempurung Dan Jaman Jaman Sekarang Banyak Sekali Orang Yang Menjadi Katak Di Dalam Tempurung Maka Dari itu Saya Tegaskan Jangan Pernah Jadi Katak Dalam Tempurung Pahamilah Segala Sesuatunya Terlebih Dahulu Cermati Segala Sesuatu Yang Terlebih Dahulu Supaya Engkau Bisa Menilai Sesuatu Yang Engkau Pelajari Bagaimana Kamu Mau Memfonis Memenilai Bahwa Itu Adalah Ilmu Hitam Kalau Kamu Sendiri Engkak Paham Tentang Ilmu Hitam Kalau Kamu Sendiri Engkak Ngerti Tentang Ilmu Hitam Kamu Gaco Nilai Aja Karena Apa Kamu Hanyalah Katak Di Dalam Tempurung Yang Ilmunya Hanya Nol Harus Benar Benar Pakai Logika Harus Benar Benar Dicermati Jangan Mau Jadi Kata Dalam Tempurung Yang Ilmunya Engkak Nambah Nambah Yang Pemahamannya Hanya Gitu Gitu Aja Seumpam Lu 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 Seumpam Lu Islam Yang Lu Tahu Hanya Tentang Islam Lu Memponis Agama Lain Dari Sisi Pandang Islam Sama Bila Mana Lu Kristen Lu Hanya Tahu Tentang Kristen Ajaran Kristen Segala Sesuatu Yang Lu Tahu Hanya Tentang Kristen Lu Memponis Agama Lain Lu Memponis Ajaran Lain Hanya Dari Sisi Kekristenan Sama Kalau Lu Agamanya Katolik Lu Yang Lu Paham Lu Ketau Hanya Tentang Hal Katolik Lu Menilai Pihak Lain Ajaran Lain Hanya Dari Sisi Pandang Katolik Sama Bila Lu Agamanya Yang Lain Sama Maka Dari Itu Sebelum Kamu Menilai Sesuatu Paham Milah Terlebih Dahulu Apa Yang Mau Kamu Nilai Supaya Kamu Gak Jadi Orang Goblok Karena Orang Goblok Semenam Menilai Sesuatu Tapi Orang Goblok Sebenarnya Adalah Orang Yang Tersesat Orang Goblok Sebenarnya Adalah Orang Yang Merugi Dasar Lu Orang Goblok Dan Tolol Yang Maunya Jadi Katak Dalam Tempurung Ilmumu Gak Nambah Nambah Lu Itu Sebenarnya Goblok Tapi Lu Gak Sadar Kalau Lu Itu Tolong Kamu Hanya Jadi Katak Dalam Tempurung Karena Katak Dalam Tempurung Adalah Orang Orang Tolol Adalah Orang Orang Goblok Maka Maka Dari Itu Jangan Jadi Katak Dalam Tempurung Supaya Hidupmu Lebih Maju Supaya Pola Pikirmu Lebih Paham Biar Engkau Dapat Banyak Ilmu Dan Dapat Menilai Segala Hal Karena Engkau Memahami Maka Dari Itu Zaman Sekarang Zamannya Berkembangnya Orang Orang Tolol Dan Goblok Banyak Sekali Orang Tolol Dan Goblok Berkembang Di Zaman Sekarang Entah Tolol Dan Goblok Dalam Youtube Sosial Media Dalam Agama Dalam Pemahaman Lain Banyak Sekali Orang Orang Tolol Dan Goblok Berkembang Di Zaman Sekarang Kalau Lo Gak Mau Jadi Orang Tolol Dan Goblok Jangan Jadi Kata Dalam Tempurung Pahamilah Segala Sesuatunya Supaya Engkau Memiliki Wawasan Yang Luas Supaya Utek Lo Enggak Setek Gitu Aja Supaya Pola Pikir Lo Itu Luas Yang Lo Tahu Hanya Satu Koda Sedangkan Gue Tahu Beberapa Koda Sedangkan Dia Tahu Lebih Banyak Koda Dan Dia Lagi Lebih Tahu Lebih Banyak Koda Lagi Maka Dari Itu Jangan Jadi Kata Dalam Tempurung Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video